Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya triteur jadi kali ini saya berada di atas tanggul bronjong yang ada di bawah jembatan gantung beladak perak jadi suasananya sekitar saya seperti ini sebelum saya turun ke bawah ya tulur disitu ada kawat bronjong yang akan dibuat untuk servis tanggul yang jebol ini adalah jalur lahar semeru yang pernah mengubur dusun kamar kacang disana ada alat berat disini juga ada tulisan awas area rawan longsor motor saya saya turun sini dan saya akan turun ke bawah ya tulur melihat apa ini melihat tanggul yang jebol akibat diterjang banjir lahar semeru nah disini seperti ini kenapa sekarang tidak ada pekerja yang menangin tanggul ini karena cuacanya masih tidak bersahabat disini tulur tapi dengan cuaca seperti ini semoga masih aman terkendali ya tidak ada banjir datang cukup besar jadi soalnya ini masih kondisinya masih seperti ini masih jebol tulur waduh ini kalau sampai habis ya membahayakan atau mengancam dusun kamar kacang dan sekitarnya seperti itu tulur oke jadi ini saya berada di sudah di atas tanggul bronjong dan cuacanya agak lumayan tidak mendukung ya tulur oke jadi seperti ini penampakan tanggul yang jebol sudah berkali-kali dibangun masih tetap saja jebol seperti ini jadi banjirnya dari sana itu dari arah jembatan gantung belakperak bawahnya itu lurus kesini tulur yang di sebelah sana itu tidak kena oke pengen turun apunya di luar sana kok agak ngeri ya takutnya longsor disini juga semakin meninggi kita coba lewat sana ya tulur kita coba lewat sana ya tulur oke tulur jadi saya sudah nyebrang dari sana ke sini ya tulur menuju ke jalur eksavator ini nah jadi seperti ini tulur padahal kemarin baru mau aku sepil tulur ini ketika sudah jadi dengan tanggul sepanjang ini itu seperti apa ternyata sebelum hampir jadi sih hampir jadi itu langsung yang tengah itu diterjang banjir lahar semeru lagi sampai jebol itu tulur jadi seperti ini ya penampakannya dari bawah dan ini adalah gisa lahar semeru oke ini adalah jalur lahar semeru jadi ini kondisi hujan sih di atas sana tapi ia tidak terlalu lewat jadi agak lumayan kecil biasanya kalau tidak ada hujan di atas sana itu ini tulur agak lumayan kecil ya aliran disini tuh dan semisal ada banjir wah sungai selebar ini sebesar ini itu dipenuhi dengan banjir lahar semeru tulur lahar dingin semeru seperti itulah ya bisa tak tahu lah ya di video saya sebelum-sebelumnya itu oke jadi seperti ini ya untuk yang di sebelah sini tuh tinggi banget ya tulur untuk yang di sebelah sini yang paling bawah itu aman yang sering jebol itu yang di sebelah sana loh tulur yang di sebelah tengah kenapa kok sering jebol karena lahar semeru itu dari arah sana loh tulur jadi seperti ini ya penampakannya yang jebol semoga aja tidak ada banjir tulur nanti saya kalau ada banjir langsung lari kontak saya tinggal lari kesana ya oke jadi seperti ini penampakannya yang kerowak dan jebol ini stop kalau itu tuh saking ganaknya banjir lari kesana ya dolar seperti ini ya tampak dari bawah itu ya tulur bisa dilihat langsung seberapa ganasnya banjir lahar semeru jadi yang mbak menganggap banjir lahar semeru itu itu udah biasa wah banjir lahar semeru itu sudah biasa disana tuh wah belum tahu tulur-tulur ini yang bukan yang tidak mengalami kondisi seperti ini yang ada di kawasan lereng guni kemeru jadi kalau misal ini terjebol ke bawah sana ya membahayakan dusun kamar kajeng itu saya berulang kali ngomong itu ya tulur jadi seperti ini oke ini sudah mulai gerimis tulur jadi seperti ini ya kondisi di jalur larus meru yang ada di bawah jembatan gantung geladak perak dan jembatan gantung geladak peraknya itu disana warna merah itu warna merah putih itu disana juga termatuk ada satu dua alat keren di sisi gitu sama di sisi selatan sana oke jadi seperti itu aja ya informasi dari saya semoga bermanfaat saya airi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh